So, kapan sebenernya daylight saving time dimulai? This is 7.14am in the morning. And yeah, this is how the sky looks like. Halo, ketemu lagi dengan gue Suci. Kali ini kita akan ngomongin apa sih maksudnya waktu musim dingin. Sebenernya, topik yang mau gue bahas kali ini adalah tentang daylight saving time. Daylight saving time itu terbagi jadi dua, winter time and summer time. Jadi biasanya daerah-daerah yang kena waktu musim panas atau kena waktu musim dingin, jamnya akan maju satu jam atau mundur satu jam. Contohnya, saat ini teman-teman di Eropa itu lagi ngerasain yang namanya winter time, yang berarti waktunya mundur satu jam. Akibatnya kita-kita bisa tidur lebih panjang satu jam kalau di musim dingin atau tidur lebih pendek satu jam di musim panas. Untuk 2019, daylight saving time kemarin berubah di tanggal 27 Oktober. Biar gampang, kita ngomongin simpelnya di daylight saving time di winter. Sebelumnya gue pikir tuh daylight saving time bakal mulai jam 12 gitu. Sekarang gue menyadari bahwa daylight saving time itu mulai di jam 2. Kenapa jam 2? Jadi ternyata, kebanyakan orang itu tidur lelap-lelapnya di jam 2 atau jam 3 malam. Jadi ibaratnya nih kayak kalau di Indonesia, gue waktu kecil sering denger modus-modus pencurian itu dimulai di sekitar jam 3 pagi. Itu adalah momen-momen di mana orang lagi lelap-lelapnya tidur dan lo gak akan sadar tuh kalau ada tiba-tiba maling yang lagi manjat gerbang depan rumah. Nah itu sama alasannya kayak daylight saving time. Ketika orang lagi lelap-lelapnya tidur, mereka gak akan sadar bahwa jamnya berubah. Dan itu gak akan mengganggu psikologis mereka secara impactful gitu. Gak akan mengganggu secara berlebihan karena mereka gak akan sadar dan mereka cuma akan tahu di pagi hari. Oh, udah masuk ke daylight saving time. Terus ya biasanya sih otomatis di handphone, di laptop. Semua yang pake jam-jam digital otomatis akan berubah dengan sendirinya jadi lo gak akan bener-bener sadar. Tapi lo akan sadar ketika lo ngeliat jam manual di tembok. Gak ada jam di belakang. Di tembok dan bahwa oh jamnya udah berubah. Dan tahun ini gue berhasil menyaksikan gimana jam itu berubah dari jam 3 balik ke jam 2 atau mundur 1 jam. Itu kayak sebuah pencapaian bagi gue. Nah, ternyata tidak semua negara menggunakan konsep daylight saving time. Of course Indonesia enggak karena kita kan secara konstan dapat matahari 12 jam setiap harinya pagi, siang, sore, dan malam. Pembagiannya jelas 12-12 sepanjang tahun tanpa perubahan. Jadi kita gak perlu daylight saving time. Tapi bahkan di negara-negara yang 4 musim pun gak semua negara itu mengaplikasikan daylight saving time. Negara-negara yang mengaplikasikan itu ada benua Eropa, seluruh benua Eropa, Amerika Utara, New Zealand itu juga pakai. Dan juga ada beberapa part di Timur Tengah itu mereka menggunakan konsep daylight saving time. Di mostly Afrika, Asia itu gak pakai konsep daylight saving time sama sekali. Meskipun mereka juga punya 4 musim, winter, summer, gak ada daylight saving time-nya. Part Amerika Selatan dan Australia juga mereka gak pakai. Please tulis di bawah ini kalau ada yang perlu dikoreksi. Kita bisa saling belajar. Dan kemungkinannya juga Eropa juga gak akan lagi lebih lama menggunakan konsep daylight saving time karena beberapa pertimbangan. Tapi sampai sekarang sih masih tetap akan diaplikasikan sampai beritanya di Maret 2020. Jadi kita tunggu lebih lanjut. Maju sejam atau mundur sejam di musim panas atau di musim dingin. Terakhir. Gue secara personally sih merasa bahwa ini adalah konsep yang unik karena sekian tahun tinggal di Indonesia gak pernah ngerti kenapa di handphone ada settingan daylight saving time. Terus gue dulu inget banget atau gue dapet handphone pertama gue, gue otak-atik. Terus gue kayak, yeay, turn on the light saving time. Tapi terus ya gak ada perubahan apa-apa juga sih karena di Indo kan kita gak ada bedanya ya. Tapi contohnya kayak di winter ini kan mostly gelap. Kayak gue bisa kasih lihat itu. So, ini ya di belakang adalah... Ini kita masuk ke waktu maghrib. Dan ini masih kayak jam berapa sih? Hah? Can you see that? Jam 4.13. Ya, masih jam 4.13. Benefitnya sih gue ngerasa kayak kalau disini kan berasa banget winter mataharinya sedikit. Ya, maju sejam berarti pagi gue lebih banyak mataharinya sejam. Atau terang at least. Karena disini mataharinya juga jarang. Lebih banyak matahari berarti gue lebih optimis menetap pagi hari. Dan lebih terang berarti gue gak perlu nyalain lampu lama-lama. Gak perlu bayar listrik lebih banyak. Gak perlu... Gak perlu pake sinar buatan yang pasti. Tinggal matiin lampu terus ngeliat keluar udah ada cahaya matahari. Itu udah bikin gue happy. Dan keputusan untuk daylight saving time ini maju sejam atau mundur sejam itu sebenernya buat keamanan. Buat temen-temen yang nyetir pasti ngerasa bahwa akan lebih nyaman nyetir ketika langit masih terang. Dan buat siklus tidur yang lebih baik sih menurut gue. Jadi yes! Sekarang kita di Swedia dan Eropa lagi baru aja melewati shifting waktu winter daylight saving time. So, that's one information for you. Jangan lupa subscribe disini. Yeah! I'm trying to make more videos right now. So, please stay here. And thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!